Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap diberi kesehatan Hari ini saya akan membagikan Sebuah cara Bagaimana mencari sound Kecil pada Handphone Ini pada tegangan 4V Coba kita lihat disini Jika sound besar seperti ini Ketika kita Lihat pada PCB Ini pasti akan menghasilkan panas Akan menghasilkan panas Dan akan cepat ketemu Mana yang shot atau konslet Tetapi ketika Shotnya kecil Seperti ini Ya Kecil sekali Hanya 10 mA Pasti tidak akan ada Komponen yang panas Bagaimana cara mencari Shot kecil seperti ini Dan ketika HP itu hidup atau on Silahkan tonton videonya Bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe Oke Ini adalah Hasil pengampatan saya Pada handphone-handphone Sejak Jaman Nokia dulu Ya Untuk IC Jika konsumsi dayanya 100mW Ya Dan untuk komponen Untuk konsumsi dayanya Kurang dari 20mW Ini tidak akan menghasilkan panas Ya Pada IC Ya Jika mengkonsumsi 100mW Kurang dari 100mW IC ini tidak akan panas Walaupun IC ini short Ya Dan juga pada komponen kecil-kecil Seperti ini Ya Seperti kapasitor Ataupun resistor Seperti ini Jika kurang dari 20mW Ini tidak akan menghasilkan panas Seperti itu Oke Kita tidak akan membicarakan Handphone Yang short sebelum IC Ya Kita membicarakan Handphone hidup Tetapi Konslet Short kecil ya Short kecil Kita lihat Amper Menunjukkan Oke Disini Handphone ini Normal ya Oke Yang pertama Kita hidupkan dulu Handphonenya Seperti ini Oke Disana Oke Sudah hidup ya Tunjukkan ya Disini Lalu kita ukur Voltasenya Seperti ini Pada setiap Coil yang Ada pada Handphone Ya Seperti ini 1,36V Ya Disini 0,95V Disini 0,78V Dan disini 2V Oke Lalu Kita catat ya Buka dulu Oke Disini Kita sudah catat ya Kita hanya menggunakan 4 buah tegangan ya Seharusnya kita menggunakan Seluruh tegangan ya Karena ini hanya sebagai Sample Kita menggunakan 4 buah tegangan saja 1,36 Ya Pada coil 1 0,95 0,78V Dan 2V Oke Karena Jika 100mW Ini tidak bisa menghasilkan panas Kita harus mencari Berapa ampere Yang dikeluarkan Pada tegangan 1,36 Ya Seperti ini caranya Ampere Sama dengan 100 100 100mW Ini sama dengan 0,1W Ya Jadi 0,1 Kita bagi 1,36 Ya Sama dengan 0,073 Ampere Ini sama dengan 73 Mpere Oke Kita juga hitung Semuanya ya Oke Sudah kita hitung Di sini Ya Pada tegangan 0,95 100mA 128mA 50mA Dan 25mA Ya Jadi Pada tegangan 4V Ya Pada tegangan 4V Seperti ini Ya Ya Di sini Ini Arus 25mA Ini tidak bisa Membuat IC itu Panas Seperti apa 25mA Ya Ini adalah 200mA Ini 100mA Ini 50mA Ya Sekitar sini Hanya Naik 1,5 strip Ya Jadi sangat kecil sekali Oke Oke Bagaimana dengan 100mA Ini Seharusnya Ini akan naik Separuh Ya Dari 200mA Ini Ya 300mA Tidak seperti itu Ya Karena Itu Bekerja pada tegangan 4V Pada arus 25mA Menghasilkan Daya 100mW Ya Tapi pada tegangan 0,95 Volt Ya Harus membutuhkan arus Sebesar 100mA Untuk menghasilkan 100mW Jadi kan Kita tidak mungkin Mengeset Menghidupkan HP Pada tegangan 0,95 Ya Seperti itu Jadi Untuk Mengukur Bagaimana Shot kecil itu Berada Kita tidak efektif Jika kita menggunakan Pengukuran Ampere Ya Paling efektif Kita Menggunakan Pengukuran Hambatan Atau pengukuran Ohm Caranya seperti apa Seperti ini ya 73mA 0,073 Jika kita Mau mencari Ohm nya Ya Sama dengan Voltasenya 1,36 Kita bagi 0,073 Sama dengan 18 Ohm Seperti itu Kita hitung Semuanya Oke Ini adalah Hasil Seluruh Penghitungan 18 Ohm Pada tegangan 1,36 9,04 Ohm Pada tegangan 0,95 6 4 Dan 160 Ohm Pada tegangan 4 Volt Walaupun IC itu Short Tetapi Ketika kita Ukur Resistansinya Kurang dari 18 Ohm IC itu Tidak akan Panas Tapi kita Bisa Mengecek Bagaimana Mencari IC tersebut Short atau Tidak Atau Jalur tersebut Short atau Tidak Oke Ini adalah Skema Pemikirannya Penyebab Short itu Pada Handphone Setelah On Itu Ada Tiga Penyebab Sebab dari Penghasil Sumber Daya Penghasil Tegangan Yaitu Power Atau Sebab Dari Yang Mengkonsumsi Tegangan Tersebut Bisa CPU IMMC ICRF Atau IC lainnya Atau Bisa Disebabkan Jalur Diantara Keduanya Ini Bisa Kapasitor Ataupun Resistor Oke Bagaimana Cara Membedakannya Oke Simak Terus Videonya Semoga Tidak Diskip Biar Tidak Bingung Dilihat Kembali Poin Satu Adalah Coil Sebelah Sini Atau Kapasitor Sebelah Sini Poin Dua Adalah Sebelah Sini Poin Tiga Adalah Sebelah Sini Poin Empat Adalah Sebelah Sini Dan Poin Lima Empat Volt Ini Adalah Tegangan Dari Baterai Oke Kita Set Multimeter Pada Skala Kali 200 Seperti Ini Coba Kita Cek Pada Jalur Yang Pertama Kita Cek Pada Coil Disini Set Pada Skala 20K Terlalu Besar Oke Disana Muncul Nilai 7,19 Kilo Ohm Ya 7,19 Kilo Ohm Kita Catat 7,19 Kilo Ohm Atau 7,19 Ohm Oke Pada Ring ini Ya Jika Jalur itu Short Ya Dan Tidak Menghasilkan Panas Ya Itu Pada Ring Hembatan Atau Resistansi 18 Ohm Sedangkan Disini Hembatannya 7,19 Ohm Ini Jelas HP ini Tidak Konslet Ya Tetapi Jika kita Ukur Hembatannya Ya 18 Ohm HP ini Konslet Tetapi Tidak Panas Bisa dimengerti Ya Tetapi Mengkonsumsi Arus Sebesar 100 MW Konslet Kecil Tidak Panas Tetapi Konslet Coba Kita Ukur Bagian Yang Kedua Oke Coba Kita Atur Pada Skala 200 Ohm Ini Hambatannya Sebesar 60 Ohm Pada Yang Ketiga Sebesar 87 Ohm 60 Ohm Dan 86 Ohm Satu Dua Tiga 60 Dan 86 Dua Ya Karena Ini Hambatannya 60 Ohm Ini Tidak Tidak Short Yang Ketiga 86 Ohm Ini Tidak Short Karena Untuk Short Harus Mempunyai Hambatan 9,04 Ohm Short Tetapi Tidak Panas Oke Jika Lebih Rendah Dari Ini Katakanlah Ini 2 Ohm IC Itu Pasti Akan Panas Atau Komponen Itu Pasti Akan Panas Seperti Itu Oke Kita Lanjut Pada Yang Ketiga Nanti Kita Akan Coba Ini Kita Konsletkan Dan Kita Ukur Lagi Berapa Resistansinya Oke Ini Yang Ketiga Set Pada Skala 2 Kilo Ohm Lalu Kita Ukur Pada Yang Ketiga Oke Tinggi Tenggi Oke 220K Disana Muncul 7,32 Ohm 7,32 Kilo Ohm Bukan Ohm Berarti 7320 Ohm Pada Poin Keempat Ketiga 40 Ohm Jauh Jauh Tetapi Jika Ada Hambatan Sebesar 40 Ohm Pada Poin 4 Pada Tegangan 2V Ini Dibastikan Konslet Tetapi Tidak Panas Oke Bagaimana Jika Bagaimana Jika Tegangan Pada Poin 3 Pada Kapasitor 3 Pada Coil 3 Ini Menghasilkan Ambatan Sebesar 160 Ohm Ini Tidak Short Tetapi Jika Pada Tegangan Baterai 160 Ohm Ini Pasti Short Kecil Tapi Tidak Panas Sesungguhnya Cara Yang Paling Baik Kita Harus Mengukur HP Normal Seperti Ini Pada Coil Ini Kapasitor Ini Kita Ukur Semua Lalu Kita Catat Ukurannya 7,19 60 86 7,32 Kilo Ohm Kita Catat Kita Letakkan Di Buku Itu Sebagai Referensi Kita Apakah Komponen Itu Ada Short Atau Tidak Tetapi Jika Kita Tidak Mempunyai Data Tersebut Kita Harus Menggunakan Cara Seperti Ini Memang Tidak Mudah Tetapi Ini Bisa Dipraktekan Dan Sangat Praktikal Sekali Oke Ini Sudah Saya Coba Konsletkan Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Saya Coba Konsletkan Ini Menggunakan Referensi Konslet Kapasitor Resistor Konslet Sebesar 11 Ohm 11 Ohm Oke 11,2 Ohm Oke Seperti ini Tadi Kita Mengukur Seperti ini Pada Kapasitor Kapasitor 86 Ohm Ini Kapasitor 3 Terus Sebesar 87 86 86 Ohm Oke Coba Kita Konsletkan Kapasitor Ini Caranya Seperti ini Ini Ground Kita Letakkan Di Ground Seperti ini Pada Kapasitor 3 Lalu Kita Ukur Pada Kapasitor 3 Hambatannya Sebesar 10,5 Ohm Jika Tidak Konslet 8,6 Ohm Jika tidak Konslet Hambatannya Sebesar 87 Ohm Tetapi Jika kita Konsletkan Oke Sebesar 10 Ohm Kita Lihat Tidak Konslet 87 Ohm Konslet 10 Ohm Tetapi Handphone ini Tidak Panas Tetapi Konslet Oke Konslet 3 6,09 Ohm Oke Jika Lebih Kurang Dari 6,09 Ini Pasti Panas Hangat Jika Di atas 6,09 Ini Konslet Malah Lebih Tidak Panas Lagi Seperti Itu Jadi Handphone Ini Kita Konslet Oke Ini Untuk Referensi Coba Kita Hidupkan Handphone Ini Oke Coba Kita Lihat Konsumsi Harusnya Coba Kita Sortkan Seperti Ini Naik Ya Hampir Naik Tetapi Handphone Ini Tidak Mati Tetapi Handphone Ini Konslet Tetapi Tidak Panas Bagaimana Jika Kita Sortkan Pada Point Tiga Seperti Ini Eh Sini Ya Dilihat Bergerak Sedikit Ya Bergerak Sedikit Sekali Karena Apa Karena Tegangannya Hanya Sebesar 0,78 Volt Ya Jika Disortkan Sebesar 10 10 Ohm Ya Itu Pasti Harusnya Akan Naik Sedikit Sekali Dan Itu Tidak Bisa Dideteksi Ya Tetapi Itu Short Ya Jadi Kita Harus Menggunakan Pengukuran Hambatan Seperti Ini Ya Oke Ini Bisa Dijadikan Referensi Ya Jika Pada Tegangan 1,36 Harus 18 Ohm Ya Jika Kurang Dari 18 Ohm Ini Pasti Short Panas Jika 18 Ohm Sampai 23 Ohm Ini Short Kecil Dan Tidak Bisa Terdeteksi Tapi HP Ini Consulate Jika Pada Gangan 0,95 6,9 0,4 0,78 6,09 Tapi Standar Pada Board Harusnya Seperti Ini Pada Poin 1 Hambatannya 7000 Poin 2 Hambatannya 64 Ohm Tidak Short 9,04 Short Kecil 86 40 Ohm Dan 7000 7,32 Kilo Ohm Sebesar 160 Ohm Oke Tadi Referensi Pada IC Sebesar Ini Bagaimana Referensi Pada Komponen Seperti Kapasitor Dan Resistor Referensinya Adalah Ini 97 Ohm 45 31 200 Ohm Dan 800 Ohm Seperti 97 64 Disini 45 86 Disini 31 Ohm Oke Bagaimana Cara Menentukan Apakah Yang Consulate Itu IC Atau Komponen Oke Seperti Ini Cara Pertama Oke Jika Jika Didapatkan Hambatan Ya Pada Katakanlah Pada 2 Volt Ini Hambatan 40 Ohm Ya Pada Point 4 Dan Tidak Ada Yang Panas Dipastikan IC Consulate Karena Apa Karena Untuk Kapasitor Ataupun Resistor Ya Hanya Membutuhkan 200 Ohm Ya Jika Hambatannya 40 Ohm Jelas Kapasitor Atau Resistor Itu Panas Jika Ditemukan Hambatan 40 Ohm Dan Tidak Ada Yang Panas Ya Dipastikan Adalah IC Komponensinya Ya Karena Konsumsi Arus Untuk Menyebabkan Panas Itu Berbeda Konsumsi Dayanya Untuk IC 100 Milli Watt Untuk Komponen 20 Milli Watt Ya Contoh Nomor 2 Ya Jika Didapatkan Pada Tegangan 4 Volt Pada Tegangan Baterai Didapatkan Hambatan Sebesar 160 Ohm Shot Kecil Ya Dan Tidak Ada Komponen Yang Panas Dipastikan Adalah IC Karena Pada Tegangan 4 Volt Ya Hanya Membutuhkan 800 Ohm Saja Ya Untuk Membuat Kapasitor Itu Konslet Ya Jika Hambatannya 160 Ohm Dipastikan Kapasitor Itu Panas Dan Bagaimana Jika Didapatkan Hambatan 800 Ohm Jelas Ini Tidak Akan Panas Ya IC Tidak Panas Kapasitor Tidak Panas Ya Tetapi Secara Praktikal Ya Yang Sering Terjadi Ini Pasti Kerusakan Pada IC Ya Saya Belum pernah Menemukan Pada Hambatan 800 Ohm Atau 45 Ohm Pada Tegangan Sini Tegangan Berapa Tadi 0,95 Hambatannya 45 Ohm Itu Konslet Pada Kapasitor Kebanyakan Itu Konslet Pada IC Oke Seperti itu Jadi Apakah Konslet Pertanyaan Konslet Itu Bisa Diselesaikan Dengan MBR Bisa Untuk Konslet Besar Tetapi Untuk Konslet Kecil Seperti Ini Walaupun Pakai MBR Yang 30 Amper Tetap Tidak Akan Berguna Dan Tidak Akan Berguna Alat Itu Oke Tadi Kita Menyebutkan Tentang Power Atau CPU Penghasil Atau Penerima Tegangan Bagaimana Menentukan Katakanlah Kapasitor Tidak Short Atau Jalur Tidak Short Menentukan CPU Atau Power Untuk Yang Besar Untuk Komponen Yang Mengkonsum Si Arus Yang Besar Ini Gampang Saja Kita Tinggal Cabut Coil Ini Lalu Kita Ukur Sebelum Coil Dan Sesudah Coil Jika Sebelum Coil Itu Short Pasti IC Power Yang Rusak Jika Setelah Coil Ini Short Dipastikan CPU Atau IC Lainnya Yang Mengkonsumsi Daya Melalui IC Power Itu Yang Short Kita Tinggal Buka Coil Dan Tips Yang Kedua Untuk Mengetahui Panas Itu Kecil Dirabah Tidak Bisa Selain Ini Ada Panas Sedikit Gampang Tidak Perlu Kita Pakai Thinner Seperti Ini Tidak Perlu Kita Cukup Tempelkan Ini Ke Hidung Karena Hidung Adalah Anggota Tumbuh Yang Paling Sensitif Jadi Tempelkan Di Hidung Tapi Jangan Shot Besar Terbakar Hidung Pastikan Shot Kecil Tempelkan Di Hidung Terima kasih Telah Menonton Semoga Mengerti Mohon maaf Jika Tidak Bisa Menjelaskan Secara Baik Silahkan Di Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh